Karena Linda ada cerita apa saja hari ini dari Makassar? Selamat siang Paskalis dan juga Saudara. Hari ini ada dua informasi yang dapat kami sampaikan dari Kompas TV Biro Makassar untuk segmen Cerita Nusantara edisi hari ini. Saudara berawal dari hobi sejumlah pemuda di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan yang membuat gerakan pemuda kandang sukses mengajak masyarakat untuk beternak ayam dengan omset hingga ratusan juta rupiah. Gerakan ini juga sukses mengajak pemuda untuk kemudian membudidayakan ayam peternak di desa. Berbeda dari kalangan pemuda seusianya yang ingin bekerja kantoran, kelompok pemuda kandang Sulawesi Selatan memilih beternak ayam potong. Memanfaatkan potensi pemuda di desa Belabori, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Aksara Alif Raja mengajak pemuda di desanya membuat gerakan pemuda kandang. Kandang ayam sistem close house yang diterapkannya menggunakan teknologi sederhana saat memberi makan dan minum ayam. Dibutuhkan waktu 40 hari mulai dari memasukkan bibit hingga panen. Sekali panen, 5 kandang ayam yang dimiliki mampu menghasilkan 100 ribu ekor ayam. Para perternak muda ini juga mendapat upah mulai 4 hingga 7 juta rupiah. Mereka juga memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar cara berternak agar bisa memiliki usaha budidaya ayam ternak sendiri. Saya berternak ayam di sini sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun? Saya sih selama 5 tahun ini saya sudah nyamuk di kandang sini. Maksudnya ternak ayam karena sudah banyak pengalaman. Pekerjaan sendiri mungkin di sini apa yang mungkin agak-agak sulit dan apa yang menyenangkannya? Sulitnya itu sih cuma di waktu panen. Kadang kan digadang, kadang sampai subuh, gitu. Kalau nyamannya sih ya ini aja banyak seterah gitu. Bisa dengan kerja-kerja diluarkan yang kadang 8 jam. Ayam ini adalah kebutuhan yang sangat diharapkan oleh masyarakat dan sangat dibutuhkan oleh semua masyarakat. Dan kemudian setelah saya meneliti dan melihat bahwa ternyata ayam itu lebih simpel untuk dilakukan pemberdayaan. Bisa, apa namanya, lebih bisa berkesinambungan untuk dalam hal menten dan perawatan ataupun untuk membangkitkan anak muda bahwa jangan malu bertanai, jangan malu berternak. Karena itu bagian daripada kehidupan kita. Berkat ketekunan dan kerja keras, usaha ternak ayam yang telah di jalanan 5 tahun terakhir kini mampu meraup omset ratusan juta rupiah sekali panen. Usaha mereka juga terbantu dengan hadirnya mitra penyedia bibit dan pembeli. Nila Rustam, Kompas TV, Goa, Sulawesi Selatan Saudara, bermain perosotan mungkin merupakan hal yang biasa. Namun, apa jadinya jika misalnya perosotan ini dibuat dengan panjang lebih dari 200 meter? Nah, seperti apa kemudian perosotan terpanjang di Indonesia saat ini? Berikut liputannya untuk Anda. Inilah Rainbow Slide alias perosotan. Tapi, tunggu dulu. Perosotan ini berbeda. Pasalnya punya panjang tak biasa, mencapai 210 meter atau yang terpanjang di Indonesia. Perosotan ini terdapat di kawasan Gunung Dusun Salu, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Perosotan ini pun menjadi wisata alternatif baru bagi warga Sulawesi Selatan. Selain perosotan, di lokasi wisata Maros Highland ini juga terdapat jembatan layang alias Skybridge. Pengunjung pun bisa menikmati keindahan kota Maros dan Makassar melalui ketinggian. Dari kapasitas sendiri, memang yang pertama mungkin sisi akses ya mas ya. Dari akses sendiri, karena kita memang tidak jauh ke kota, hanya 30 menit dari Bandara Maros, sehingga potensi untuk kapasitas wisatawan kita sediakan memang maksimal mungkin dari 5 sampai 10 ribu wisatawan per hari itu kita masih bisa tampung seperti itu. Konsepnya sendiri, di sini kita beberapa spot foto terbaik yaitu jembatan kaca dan juga rainboxnya terpanjang. Untuk masuk ke dalam lokasi wisata ini, Anda hanya membayar sebesar 35 ribu rupiah. Anda pun bisa menikmati prosotan, jembatan layang, dan 14 wahana bermain lainnya. Rama Pratama, Kompas TV, Maros, Sulawesi Selatan Baik, saudara, itulah tadi dua informasi yang dapat kami sampaikan dari Kompas TV Biro Makassar untuk segmen Cerita Nusantara edisi hari ini. Kembali ke Anda, Paskalis. Terima kasih, Linda Wirawan dari Makassar, Sulawesi Selatan, dan sebelumnya ada Vida Alatas dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih, teman-teman. Gempa baru bermagnitudo 6,4 kembali mengguncang Turki menyebabkan lebih banyak bangunan runtuh dan membuat sejumlah orang terjebak reruntuhan. Pengap dan sesak? Jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Hmm, maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya, rilekskan kulitmu. Fresh Living Minyak Zaitun. Kelembutan alami, dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah, yilang-yilang. Fresh Living Minyak Zaitun. Cantik terlindungi. Puasa jangan setengah-setengah. Harus tahan lapar serta amaran. Jaga mulut jangan setengah-setengah. Singkat gigi udah rutin, masa gak kumulisterin? Memang kenapa? Gak cukup sekali.